Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai G3, apa kabar? Tidak terasa kita sudah di semester baru Dan materi kita juga baru Kira-kira materinya apa ya? Yuk kita simak Kita akan belajar tentang persatuan Apa sih makna persatuan? Untuk memudahkan kalian memahami makna persatuan Miss Akta sudah menyiapkan cerita untuk kalian Yuk kita dengarkan baik-baik Dongeng anak negeri menolong Garuda Di sebuah negeri, penduduknya memiliki pekerjaan yang berbeda-beda Ada petani, nelayan, buruh, pedagang, dan masih ada pekerjaan lainnya Sudah bertahun-tahun mereka tidak bisa bekerja lagi Negeri mereka dikuasai Oleh raksasa yang sangat jahat Mereka semua berkumpul Dan duduk bersedih Mereka semua termenung Seolah sudah tidak ada harapan lagi bagi mereka Saat mereka termenung Tiba-tiba seekor burung yang sangat besar jatuh di hadapan mereka Mereka semua kaget Burung itu sangat besar Tetapi tidak bisa menguasai tubuhnya Penduduk negeri tersebut ketakutan Mereka takut dipatok oleh burung tersebut Akan tetapi, burung itu tampak kesakitan Burung itu berusaha terbang Tetapi tidak dapat mengepakkan sayapnya lagi Penduduk negeri itu merasa iba Mereka pun sepakat untuk menolong burung tersebut Ketika sedang menolong burung tersebut Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan raksasa Wah! Raksasa itu bertubuh tinggi besar Dan wajahnya menakutkan Raksasa itu bermaksud mengambil burung yang sedang mereka tolong Mereka khawatir burung yang mereka tolong akan dimangsa oleh raksasa Raksasa itu mengamuk Beberapa orang di antara mereka terkena pukulan dan tendangan raksasa Penduduk negeri bersama-sama melawan raksasa itu Walaupun raksasa itu sangat besar dan kuat Mereka tidak gentar Setelah melalui perlawanan sengit Akhirnya raksasa itu dapat dikalahkan Penduduk itu memang lebih kecil Tetapi karena bersatu Mereka berhasil mengalahkan raksasa Penduduk negeri sepakat untuk tidak memberikannya Dari cerita tersebut Apakah kalian tahu makna persatuan? Persatuan adalah kumpulan individu manusia bersatu Ketika mereka saling tolong-menolong Dan mau bekerja sama Nah itulah yang disebut persatuan Dari dongai anak negeri menolong Garuda Kita tahu bahwa persatuan bisa dilakukan di masyarakat Selain itu bisa juga dilakukan di keluarga dan juga sekolah Berikut ini adalah contoh persatuan di dalam keluarga Pertama, membiasakan musyawarah dalam keluarga Kedua, saling menghargai dan menyayangi Ketiga, melakukan pekerjaan bersama-sama Dan yang keempat, tidak bertengkar Bagaimana cara mewujudkan persatuan di sekolah? Persatuan di sekolah akan terwujud Jika warga sekolah memiliki sikap menghargai perbedaan Saling menghormati Saling membantu Tidak memilih-milih teman Tidak membuat gaduh Mau bekerja sama Dan juga menaati peraturan Nah, kalau kalian suka teriak-teriak Atau bermain sendiri ketika pelajaran Itu adalah contoh yang tidak mau bersatu di sekolah Persatuan di masyarakat Bisa kalian lihat di Dongeng Cerita Anak Negeri Menolong Garuda Di sana mereka saling membantu Dengan begitu mereka bisa hidup bahagia Selain itu, kita bisa saling menyayangi Tolong menolong rukun antara sesama masyarakat Dan juga bekerja sama Contoh kegiatan persatuan di masyarakat adalah kerja bakti Dengan adanya persatuan Kita akan mendapatkan dampak yang baik loh Pekerjaan lebih mudah Hidup rukun Lebih bahagia Dan mempunyai banyak teman Selain itu, masih ada banyak lagi Berikut adalah tugas kalian minggu ini Silahkan ambil worksheet pertama persatuan Kalian bisa menuliskan jawaban kalian Dengan kata-kata kalian sendiri Sekian video kali ini Jangan lupa untuk mengumpulkan worksheet Di pengambilan lesson kit berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah